Halo everyone, di video kali ini Mama Riz akan membuat puding jagung coklat moti bunga matahari yang sangat mudah, lezat, dan bergizi. Ini cocok banget untuk dijadikan menu dessert favorit yang menyegarkan, apalagi disajikan dingin-dingin. Yes, dijamin ketagihan banget. Dengan tampilannya yang warna-warni, tentu anak-anak pun juga pasti menyukainya. Jadi apabila para mams masih punya stok jagung manis di kulkas, yuk segera bikin. Ini sangat direkomendasikan untuk dijadikan salah satu pilihan dessert favorit keluarga di rumah. Untuk resep lengkapnya sudah mengecantukkan di description box. Tonton terus video ini hingga selesai tanpa skip untuk mengetahui cara membuatnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke social media yang kalian punya, agar Mama Riz semakin semangat berkreasi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Oke teman-teman, if you have been curious how to make it the simplest you have seen the result already, Ya seki daaaut. Di sebelah kiri bahan untuk membuat puding jagung. Di sebelah kanan bahan untuk membuat lapisan coklatnya. Untuk bahan puding coklat siapkan 600 ml air. 60 gram gula pasir dan 1,4 sendok teh garam. 40 gram di sisi atau coklat batang. 1 sendok makan maizena. Dan 1 bungkus agar-agar rasa coklat. Selanjutnya untuk bahan puding jagung siapkan 2 bungkus agar-agar plain atau tanpa rasa. 4 sendok makan maizena. 130 ml santan kemasan. Di video ini saya pakai 2 bungkus ukuran masing-masing 65 ml. 100 gram gula pasir dan 1,4 sendok teh garam. Untuk jagung manisnya, disini saya menggunakan 2 bonggol atau setara dengan 300 gram. Selanjutnya 900 ml air, setengah sendok teh vanili, dan secukupnya pewarna makanan. Disini saya menggunakan dark coklat, pandan, kuning tua, dan merah rose. Pertama-tama, haluskan jagung manis menggunakan blender atau chopper dengan tambahan separuh air sekitar 450 hingga 500 ml. Lalu saring dan sisihkan ampasnya. Oh ya teman-teman, saran saya gunakan jenis jagung manis ya. Sebab memiliki aroma yang khas dan ketika disaring seperti ini akan memiliki hasil saringan dengan warna kuning cerah. Selanjutnya campurkan semua bahan bubuk jadi satu seperti maizena, gula pasir, garam, dan agar-agar plain. Kemudian aduk-aduk hingga merata. Lalu sisihkan. Selanjutnya tuangkan bahan-bahan bubuk yang telah diaduk rata sebelumnya ke dalam panci. Tuangkan cairan vanili, apabila ingin menggunakan vanili bubuk juga tidak apa-apa. Lalu tuangkan air. Dan perasan sari jagung. Kemudian nyalakan api kompor dengan tekanan cenderung kecil, lalu aduk hingga semua bahan tercampur merata. Selanjutnya tuang santan kemasan dan aduk-aduk kembali hingga meletup-letup. Seperti ini. Setelah itu matikan api kompornya. Kemudian siapkan wadah cetakan. Di sini saya menggunakan cetakan puding berbentuk bunga matahari dengan diameter 21 cm dan tinggi 7 cm. Langkah selanjutnya ambil secukupnya adonan jagung, beri beberapa tetes periksa pandan, aduk-aduk hingga tercampur merata, lalu tuangkan ke bagian tengah adonan. Selanjutnya ambil lagi secukupnya adonan jagung, beri beberapa tetes pewarna makanan merah rose, aduk-aduk hingga tercampur merata, Lalu tuangkan ke bagian kelopak panjang pada adonan. Usahakan menuangkan adonan berwarnanya harus teliti dan hati-hati agar rapi. Nah, kurang lebih hasilnya menjadi seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya, tuangkan beberapa tetes pewarna makanan kuning tua pada adonan jagung yang tersisa. Kemudian tuangkan secara perlahan ke dalam cetakan menggunakan saringan. Lakukan secara berulang hingga terisi sebanyak 3 per 4 bagian cetakan. Aduh-aduh-aduh, mohon maaf ya teman-teman, ini saya menuangkannya terlalu ditekan sehingga beberapa bagian adonan berwarna di bawahnya amyar kemana-mana. Hahaha, maklum ya, saya orangnya nggak sabaran soalnya. Lalu sisihkan. Selanjutnya, kita akan membuat lapisan puding coklatnya. Siapkan panci, campurkan jadi satu gula pasir, maizena, dan agar-agar coklat. Aduk-aduk hingga semua bahan bubuk tercampur merata. Lalu tuangkan air. Nyalakan api kompor dengan tekanan cenderung kecil dan aduk-aduk secara terus-menerus hingga adonan meletup-letup. Seperti ini. Selanjutnya, langsung saja tuangkan adonan coklat di atas adonan puding jagung secara perlahan hingga cetakan terisi penuh. Jika sudah selesai, lalu istirahatkan adonan di dalam kulkas selama kurang lebih 4 jam atau hingga adonan mengeras. Oh ilah, puding jagung lapis coklat dengan bentuk bunga matahari sudah siap untuk disajikan. Ini sudah saya istirahatkan di dalam kulkas selama kurang lebih 4 jam ya teman-teman. Jadi teksturnya sudah memadat sempurna dan siap untuk dikeluarkan dari dalam cetakan, serta dipotong-potong lalu disajikan. Nah, as you can see, it looks so fresh, colorful, and super glowing ya teman-teman. Haha, saya jadi nggak sabar untuk segera mencicipinya. Teksturnya padat dan kokoh kan? Warnanya juga soft. Tekstur sari jagungnya juga kelihatan banget nggak berserat. Ini beneran lembut banget, seperti tanpa pori. Hahaha, gimana teman-teman? Tertarik untuk mencobanya di rumah? Cara membuatnya sangatlah mudah dan bahan-bahannya cukup ekonomis untuk didapatkan. Tentu nilai gizinya juga mantap nih. Oke teman-teman, sekarang waktunya kita potong dan kita coba untuk mencicipi rasanya puding jagung lapis coklat dengan bentuk bunga matahari warna-warni ini. Ow, unfortunately, juran is coming heavily when I was recording this video. Maaf ya teman-teman, kalau tiba-tiba cahayanya jadi lebih redup dari sebelumnya. Wow, amazing! Ketika saya coba mengirisnya dengan sendok, kelihatan kan teksturnya lembut banget dan padat. Lapisan antara puding jagung dengan puding coklatnya benar-benar menyatu sempurna. Dan, hmm, seriusan puding ini maknyes banget. Aroma jagungnya strong, berkolaborasi dengan coklat dan manisnya pun juga menurut saya sudah pas ya. Untuk variasi warna pada puding jagungnya boleh diganti dengan aneka pewarna makanan lainnya ya. Disesuaikan dengan stok yang ada di rumah saja juga tidak apa-apa. Satu gigitan saja tentu tidaklah cukup. Ini seriusan enak banget. Oke teman-teman, segini dulu untuk kupas tuntas resep kali ini. Gimana? Tertarik untuk mencobanya di rumah? Happy trying at home! Bye-bye! Terima kasih telah menonton!